Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Neferhotep pertama. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah pengetahuan kita semua mengenai Raja-Raja Mesir kuno. Nah bagaimana pembahasannya marilah kita masuk ke dalam pembahasannya. Hasehemre Neferhotep pertama merupakan seorang Fir'aun Mesir dari pertengahan dinasti ke-13 yang bertahta pada paruh ke-2 abad ke-18 sebelum masehi selama waktu yang disebut sebagai akhir kerajaan pertengahan atau awal periode menengah ke-2, tergantung ulamanya. Salah satu penguasa terbaik dari dinasti ke-13, Neferhotep pertama bertahta selama 11 tahun. Cucu dari warga kota di luar kerajaan, berasal dari keluarga Tebes dengan latar belakang militer, hubungan Neferhotep pertama dengan pendahulunya Sobehotep III tidak jelas dan dia mungkin adalah penyerap tahta. Neferhotep pertama diduga sezaman dengan Raja-Raja Zimrilim dari Mari dan Hamurabi dari Babylon. Tidak banyak yang diketahui tentang kegiatannya selama satu dekade pemerintahannya dan dokumen terpenting yang bertahan dari pemerintahannya adalah prasasti dari Abdos yang mengisahkan pembuatan gambar Osiris dan tekad Neferhotep bahwa itu dibuat, seperti yang diperintahkan oleh para dewa di awal waktu. Menjelang akhir pemerintahannya, Neferhotep pertama berbagi tahta dengan saudaranya Sihathor, sebuah pemerintahan yang berlangsung beberapa bulan hingga satu tahun. Sihathor meninggal tak lama sebelum Neferhotep, yang mungkin kemudian mengangkat saudaranya yang lain, Sobehotep IV, sebagai rekan wali penguasa. Bagaimanapun, Sobehotep IV menggantikan Neferhotep pertama segera setelah itu, dan memerintah Mesir selama hampir satu dekade. Pemerintahan dua bersaudara itu menandai puncak dinasti ke-13. Neferhotep adalah salah satu penyanyi, pemain harpa paling awal dari Mesir kuno. Potret dan lagunya dimasukkan ke dalam prasasti seorang pria bernama Iki. Di atas tela, Iki duduk di depan meja persembahan sementara istrinya berdiri di belakangnya. Neferhotep bermain di sisi lain meja. Dia berlutut di samping harpanya saat dia memainkannya. Dia digambarkan dengan gulungan seniman Mesir gemuk yang digambarkan dalam potret orang kaya. Dia juga memakai rambutnya dipotong sangat dekat. Matanya terbelah, menunjukkan bahwa dia buta atau matanya tertutup rapat karena emosi. Lagu Neferhotep direkam dalam empat kolom pendek hieroglif yang diukir di depannya. Dalam lagunya Neferhotep memuji kehidupan di dalam kubur setelah kematian. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami. Terima kasih sudah menonton!